Intro Menjadi karyawan di sebuah perusahaan terkadang membuat kita frustasi ya sahabat Adanya tuntutan kerja tinggi plus gaji yang tidak seberapa Membuat sebagian orang memilih banting setir untuk berbisnis Ada banyak sekali jenis bisnis yang bisa dicajal Dan salah satunya adalah bisnis ternak Bahkan ada lho berbagai bisnis ternak untung besar yang bisa memberi gaji lebih besar dari pegawai kantoran Hmm ternak apa saja ya? Berikut bisnis ternak yang paling menguntungkan penghasilan lebih besar dari pegawai kantoran Versi dari Suksespedia Ayam Pedaging Kayaknya hampir seluruh masyarakat di Indonesia ini suka dengan ayam ya sahabat Hidangan ayam bisa didapat di hampir seluruh wilayah di Indonesia Entah itu ayam goreng, ayam betutu, ayam bakar, dan ayam-ayam lain yang bisa bikin kita lapar Kalau terus dibahas nih Mengingat tingkat permintanya yang tinggi, bisnis ayam pedaging berpotensi Memberi keuntungan yang bahkan lebih besar dari sekedar menjadi pegawai kantoran Sahabat juga bisa memulainya dengan berbagai jenis ayam Seperti ayam broiler, ayam kampung, atau ayam pangkok Tapi sebelum video semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Ikan Lele Dibandingkan jenis ikan konsumsi lainnya, ikan lele merupakan hewan ternak yang bisa dipelihara tanpa ribet Soalnya lele terkenal dengan ketahanan tubuhnya di berbagai kondisi Sehingga mereka bisa hidup dalam kolam padat tebar tanpa aerator sekalipun Selain itu, ikan lele juga mencari makanan khas berbagai wilayah di Indonesia Dan kerap dijumpai di berbagai tempat bola Mulai dari warung tenda di pinggir jalan hingga hotel berbintang Maka dari itu, pasar lele terbilang cukup besar Bebek Petelur Bebek Petelur merupakan hewan yang relatif mudah diternakan Terlebih bila sahabat punya lahan kosong yang tidak terpakai Bebek Petelur yang sehat bisa bertelur setiap hari Sehingga sahabat pun bisa mendapatkan hasil penjualan di setiap harinya Saat itu, bebek termasuk jenis unggas yang tidak rewel soal makan Mereka merupakan hewan omnivora yang bahkan mau menyantap sisa-sisa makanan manusia Oleh karena itu, sahabat bisa mencari rumah makan Untuk diajak bekerja sama dengan cara mengumpulkan sampah makanan mereka Untuk digiling dan dijadikan pakan bebek Ikan Hias Bisnis ternak tidak melulu harus berupa ternak konsumsi Ya sahabat, beberapa hewan ternak juga dibudidayakan untuk menjadi hewan hias Contohnya ikan Faktanya, bisnis ikan hias bisa banget loh mendatangkan untung besar Karena sahabat bahkan gak perlu mengeluarkan banyak modal nih buat umum lainnya Berapa jenis ikan hias berukuran kecil seperti ikan kapi, ikan cupang, atau ikan tetra Bisa dipelihara bahkan dalam ember plastik sekalipun sehingga minim model Sapi Kalau sahabat punya modal yang cukup besar, beternak sapi bisa menjadi pilihan bisnis yang bagus nih Terlebih, sapi merupakan hewan yang banyak dicari di momen-momen tertentu Seperti libur lebaran, tahun baru, dan utamanya saat hari raya idul kurban Sain untuk diambil dagingnya, beberapa jenis sapi pun diternakan atau diambil susunya Susu sapi sendiri bisa diolah menjadi berbagai makanan dan cempilan nikmat Seperti dodol susu, yoghurt, keju, bahkan hingga tahu dan juga kerumpuk susu Itu artinya, sahabat bisa menjual produk ternak sapi dengan lebih bervariasi dan menguntungkan Bagaimana sahabat tertarik buat mencobanya? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Dukung terus channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya